Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara Persatuan Reda Tabar Republik Indonesia Provinsi Bengkulu yang merupakan wadah para pensiun ASN diharapkan dapat selalu bersinergi membangun Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan oleh Sekda Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, saat peringatan hari ulang tahun ke-62 PWRI. Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong agar PWRI Provinsi Bengkulu tetap bersinergi dan aktif membantu pemerintah membangun Bengkulu. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Provinsi Bengkulu dalam peringatan hari ulang tahun PWRI Provinsi Bengkulu ke-62 tahun di gedung GSG Kantor Gubernur Bengkulu. Menurut Isnan Fajri, meski ASN pensiun diharapkan tetap berkontribusi, terlebih dalam hal pengembangan SDM. Pasalnya pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan fasilitas untuk mendukung PWRI, salah satunya dengan memberikan dana hibah. Kita akan selalu mendukung, mensubah, ya, organisasi ini dan kegiatan-kegiatan mereka. Provinsi Bengkulu, setiap kegiatan-kegiatan kita fasilitas. Setiap dua tahun sekali kita kasihkan dana hibah, pemprov, kegiatan perorganisasi mereka. Nah, Kabupaten Kota memang perlu. Kita berharap Kabupaten Kota juga ikut memfasilitasi dan membangun kegiatan-kegiatan PWRI ini di masing-masing Kabupaten Kota. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.